Oke, yang kedua ini ada kamera analog Disini mereknya Oke, yang kedua ini ada kamera analog Disini mereknya Fujifilm Hip itu istilahnya kayak apa tuh namanya Tipe ya Tipe, tipenya hip Jadi, kamera analog ini tuh Merupakan satu-satunya pilihan untuk memotret Itu pada tahun 80an Ternyata lebih kuno Kayaknya jadi lebih kuno ini ya Pada yang polaroid tadi ya Ini polaroid 90an kan Ini 80an Nah, terus Ya sama aja sih tetap endingnya kan Karena mulai maraknya kamera digital Terus apalagi sekarang Tambah kamera kan Tambah kamera HP Ya, otomatis Kayak jenis begini ditinggalkan Ya kan, soalnya dia makanya jenis film kan Maka film Jadi, modelnya kan ciri khas kamer Nah, kalau tadi ciri khasnya kan Langsung jadi fotonya Rupa kertas polaroid Polaroid color Kalau yang ini ciri khas kamer analognya Hasilnya juga kita masih belum tahu Rahasia hasilnya Jadi, sama aja ini tuh Kita nggak bisa ngapus Nggak bisa ngapus hasil foto Saya nggak tahu hasilnya kayak gimana Jadi, kayak bejo-bejonan gitu Soalnya tuh karena kamera analog ini tuh Nggak punya akses untuk melihat langsung foto yang diambil Jadi, harus sabar nunggu Buat nunggu melihat hasil Sampai roll film habis Jadi, ini pakainya roll film Ini seperti yang dilihat nih Koncon-koncon Belakang nih Nggak ada layar ya Nggak ada layar Buat ngelihat hasil fotonya Terus, kemudian Cara menggunakan ya Ini seperti biasa Ini kita ulas sedikit ya Kita tuh bukan yang Tanda kutip Ahli teknologi banget gitu Cuman Kita mau ngasih tahu Ini sih Dikit-dikit Itu fiturnya Nah, disini ada Nih, viewfinder Ada lensa Nanti cara motonya tuh Kita ngeliat dari sini Dari viewfinder Ini viewfinder kan Kemudian ini yang ke kanan Ini apa ya Apa mood Buat yang buat Cek nyetir Buat ngeteknya tuh juga ya Ngetek apa? Cepret Cepretnya Bukan cepretnya Yang ini Ini buat shutter nih Ini tuh kemungkinan buat Flash jiganya Ini masa Nggak ada flash juga Ini flash sih Flash kan Ini flash ini Ya mungkin caranya Pencet yang ini Atau enggak Katanya juga ada yang bisa Katanya tuh automatic flash juga ada Oh Nah, terus ini Kalau mau nyalain kan gini Kalau sudah selesai Ngeteknya Di geser-geser Nah, ini buat nyala Nah, ini buat ngunci Jadi kalau ngunci tuh Shutter-nya ini Nggak bisa Pencet Keras Oke kan Kemudian Ini tuh Kamera analog Unik juga Pake HP Eh, kok pake HP Pake baterai Pake baterai ya Ini ada pintunya nih Ini katanya tuh Jangan sampai rusak Nanti katanya Menghasilkan kualitasnya Nggak bagus Dan di sini ada Buat naruh roll filmnya Abang mau dipraktikin juga? Boleh Boleh ya Nih, tolong pegang Nah, di sini Roll filmnya ada Seperti ini Aduh, tentunya seperti ini Harapnya juga puji Nah, seperti ini ya Tati ada yang ini deh Yang Bentar nih Kan itu kayak tasi Nah Ini ya yang udah ini Kita langsung Ini langsung dimasukin aja Di sini Nah, juga ini Sambil ditarik Gini Nah, strip Nah, ini harus sampai ke penyangganya Sini Biar bisa masuk Kan Terus habis itu tutup aja Tuh Langsung pake deh Tuh kan Misalnya nggak bisa nih Jadi kita nggak bisa Bisa praktikin Iya Tuh kan Terus Untuk hasilnya tuh Nggak bisa langsung dicuci Kan modelnya dicuci Itu harus habis dulu Satu roll Satu roll ini tuh Isinya 36 ya Sesuai nih Isinya Isinya 36 Jadi harus diisi Harus dipake dulu Oh iya Sama sebelumnya tuh Katanya kalau tiap kali ngisikan Ototis Buat nyepret dulu Kayak ngabisin Ngabisin Apa yang pertama dulu Soalnya kalau yang pertama Pake setelah diisi Itu biasanya Terbakar Gitu hasilnya Nah, jadi dipake Dulu-dulu Habis itu baru Pake Yang sebenarnya Terus kalau udah jadi Seperti ini Hasilnya Nih Ini roll film Ini Ini hasil filmnya Terus Habis itu Dicuci dulu Biar kayak Kita Baru bisa Kayak hasilnya tuh Lupa digital Nah Hasil jadinya tuh Beragam Masih ingatnya Sampai 5 hari Sudah Iya Bukan Tergantung Jadi Jadi 36 ini Buat 36 Sekretan Terlalu besar Nah Kan Terus juga gak tau Hasilnya seperti apa Tidak Terus sama Kamera digital Sekarang Nah Tapi asing cepat nih Asing Satu jam Dari juga Nih Jadi Kalau film tuh Pakenya ini Oh iya Sama kalau Polaro itu Nih Ini sebenarnya Ada foto depannya Kita nunjin-nunjin Yang belakang Karena itu Privasi ya Nih Nice Memang beda banget ya Beda banget Dari Waktu ke waktu Oke Kita lanjut Ke Kamera berikutnya Ya Lanjut Yang ke Tiga Ini ada Kamera Canon Powershot A410 Ya kan Oh iya Ngomong-ngomong Kasih kan Nyari kan Yang Kamera apa tadi Kedua Kan Kucifilm Kucifilm Dan ternyata Sampai sekarang Masih tinggul Iya Masih tinggul Harganya Ratusan ribu Ya Beda banget ya Aku kira Sudah gak ada Kayaknya Masih banyak loh Di online shop Nah kalau yang ini Itu juga ada Dijual Tapi rata-rata Second Dengan harga Ratusan ribuan Sih Ratusan ribuan Terus Ini kita Lihat ya Ini gak tau sih Kalau pas di Off Sebenarnya Lensanya tuh Harusnya Tutup Ini malah buka Tapi gak tau Kalau digambar Masalahnya Sebetulnya Buka juga sih Lupa sih Ini Dulu kayak gimana Kemudian ini Canon Oh gak bisa tau Ini kan karena kamera biasa Kemudian ini tuh Zoomnya Lensa zoomnya Sampai 3,2 kali Dengan Kualitasnya nih Megapikselnya tuh 3,2 3,2 megapiksel Terus Layarnya 1,5 inch Nah ini Ini Buat shutternya Cepretnya Kemudian Untuk Ini Vfindernya Sini Lebih kecil Terus Ini lensa Ini untuk Flash ya Ini flash Kemudian Katanya Disini ada 14 program Juga Masih banyak ya Ini ada Kamera biasa Ini SPN Apa juga Oh ini Kayak buat Modulnya Ini Ada nih Bisa dikeser-keser Kemudian Ada videonya Juga nih Ada video nih Kan Terus Ini Menunggu Ada tombol menu Buat Function Nah terus Untuk ini Nifles Bisa nih Ating tombol Di bagian Kanan Kemudian Atas Buat search Ada Modu-modu Tertentu Bawakan Kiri Juga Bawa Juga Ada Masih Komplis Kemudian Komplis Ini Paketnya Memory Card Sudah Masuk Digital Ini Memory Card Kemudian Bater Baterai 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 Sepertinya A2 Juga Sini Kalau Tidak Salah Oke Ini Sambil Nengat Juga Karena Sudah Tidak Bisa Dioperasikan Ternyata Bener Baterai Yang Digunakan Ini Baterai A2 Terus Pakainya Memory Card Bener Pakainya Kartu Secure Digital Atau SD Card Memang Bener-bener Beda Mis Pesifikasi Mesh Processor Megapixel Limit Lens Feature Zoom Viewfinder LCD Section Nah Beda Kan Kalau Tadi Kalau Pakai Film Tidak Ada Layarnya Kalau Mulai Yang Seri Ini Sudah Mulai Ada Di Era Ini Sudah Mulai Ada Layar SD Card Flash Flash Terus Pakai USB Juga Nih USB Nya Ada Samping Nih Samping Jadi Nanti Hasil Fotonya Bukan Digital Terus Selain Itu Bukan Dipot Tiga Ada Lumpanya Disini Bisa Ya Bukan Tapi Untuk Ukuran Sekarang Si Gimana Ya Teleport Besar Kameranya Kecil Banyak Tapi Emang Enak Di Bawa Kemana Mana Cuma Agak Ini Berat Untuk Ukuran Kamera Ya Kamera Pada Jamannya Wow Mantap Sekali Untuk Lensel Ini Untuk Apa View Findernya Memang Kecil Tapi Keren Loh Ini Dan Terus Kalau Misal Dilihat Kayak Display Nya Kayak Gini Itu Kecil Kecil Tapi Kenapa Dulu Ini Sih Terima kasih Bagus Sih Ya Kan Kan Teknologi Pada Zamannya Ya Dulu Kan Belum Sanggi Sekarang Jadi Kayak Bener Bener Menikmati Ejek Gitu Oke Lanjut Ke Kamera Berikutnya Oke Yang terakhir Ini Ada Kamera Kodak Ini Juga Kamera Digital Nah Alhamdulillah Barang Yang Ini Masih Bisa Dipakai Masih Bisa Dikenakan Kondisi Bagus Ini Ini Ada Speakernya Aku Jelasin Fiturnya Sikit Ya Kemudian Ini Untuk Lensa Nah Kalau Bedanya Waktu Itu Kan Ada View Finders Cuman Kalau Yang Ini Gak Ada Jadi Kita Langsung Motuk Menggunakan Ini Layar Langsung Dari Display Layar LTV Kemudian Ini Buat Video Juga Bisa Dan Di Zaman Yang Ini Era Ini Udah Modelnya Nge-charge Udah Gak Pake Batere A2 A3 Dan Sefinis Kita Pakai Kamera Ini Baterai Khusus Ini Baterai Khusus Dan Dicas Menggunakan Cacasan 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 Dan Menggunakan Memory K3 Bener-bener Beda Jauh Ya Ini Transformasinya Luar Biasa Tapi Emang Beda Sih Nikmatinya Karena Dulu Itu Bener-bener Minim Oh Wow Kalau Itu Jadi Kayak Mau Apa Apa Itu Ya Sudah Ngikutin Apa Yang Ada Gitu Ya Kan Terus Untuk On Off Ada Disini On Off Ini Shutter Terus Yang Ini Kayak Buat Milih Yang Di Tengah Tombol Tengah Itu Buat Milih Mau Kamera Atau Video Terus Ada Pilihan Program Scenes Scenes Itu Kayak Filter Filter Termasuknya Lumayan Banyak Terus Untuk Flash Itu Ada Tombol Ini Tombol Yang Ini Ada Tombol Zoom In Zoom Out Untuk Delete Jadi Modelnya Kalau Yang tadi Sebelumnya Enggak Bisa Ngeliat Hasil Hasil Gambar Yang Diambil Nah Kalau Yang Ini Bisa Jadi Ini Bisa Di Hapus Kemudian Ini Ada Flash Terus Ini Buat Ngeliat Hasil Gambar Wah Sangat Ini Banget Si Udah Canggih Ya Luar Biasa Cara Makanya Otomatis Gampang Tinggal Gini Aja Lihat Ambil Cepret Mudah Deh Bukan Langsung Jadi Ini Contoh Dari Kamera Koda Yang Easy Share Mini Iya Sekarang Banyak Ada Kamera Model Untuk Fotografi Kan Kayak Model Nikon Canon Juga Ada Yang Kurangnya Besar Besar Kan Ada Yang Buat Nge-vlog Youtube Itu Kan Sony Alphans Wah Luar Biasa Sih Itu Emang Sesuai Era Ada Ini Juga Dan Ada Fasilitas Sesuai Sekian Video Kami Kali Ini Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Juga Subscribe Tadah Engkau Dengan Ku Hihihih Dar Hengalkan Leng Leng Leng